Intro Setiap tanggal 1 Mai, seluruh dunia merayakan International Walk Day atau Hari Buruh Internasional yang dikenal dengan nama May Day Bagi kebanyakan orang, di belahan bumi utara, May Day digambarkan dengan festival yang cerah dan kegembiraan untuk menanti hari-hari yang hangat di musim semi Namun itu tak semuanya, May Day juga merupakan hari yang penuh protes, demonstrasi, dan kerusuhan para pekerja Mengapa May Day ini identik dengan para buruh yang berdemo dan kerusuhan menuntut berbagai hal tentang pekerjaannya? Mari kita kupas sejarahnya Mengutip dari CNN, May Day yang identik dengan demo ini berakar dan bermula dari sebuah redakan yang mengubah dunia di Cicago Pada awalnya May Day adalah hari libur, kaum pangan yang dirayakan setiap awal musim panas Dalam tradisi Gaelic, hari tersebut dikenal sebagai Beltane atau kaum Anglikan menyebutnya Beltane Sering waktu, kelompok yang berbeda pun mengadaptasinya dengan kebudayaan dan keyakinan khusus mereka Orang Eropa dan Amerika sering merayakan hal ini dengan tari-larian dan mahkota agung Hal ini juga digambarkan dengan adanya festival musik di musim panas di mana perempuan muda menghias kepala mereka dengan mahkota bunga aster Namun di satu sisi, May Day juga berbagi tanggal dengan hari buruh sedunia sejak tahun 1880-an Tanggal 1 Mei juga dirayakan sebagai hari libur kaum pekerja di beberapa wilayah dunia Di saat itu gerakan buruh di seluruh dunia mulai memperjuangkan hak mereka Dana akomodasi pekerjaan yang adil seperti 8 jam bekerja dan adanya serikat pekerja serta tanpa outsourcing atau pekerja berlebihan Setelah menjadi hari libur internasional, May Day juga digunakan untuk menyalurkan pendapat kaum pekerja lewat unjuk rasa atau protes Bahkan terkadang demonstrasi ini berubah menjadi kekerasan Di Indonesia sendiri pun setiap tanggal 1 Mei beberapa kawasan di Ibu Kota Jakarta misalnya juga dipenuhi oleh masa pekerja yang ingin menyampaikan permintaan mereka kepada para pemerintah dan pejabat Mungkin juga ada yang bertanya terkait dengan penamaan May Day Ada juga yang menduga bahwa ini mungkin terkait dengan hari pertama di bulan May sehingga disebut sebagai hari May atau May Day Ada juga yang menduga bahwa hal ini berafiliasi dengan panggilan darurat yang biasa diucapkan yaitu May Day May Day Namun sebenarnya antara May Day dan May Day ini tidak ada hubungannya Pasalnya panggilan darurat May Day sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu May Day Day yang berarti tolong saya Demikianlah informasi kali ini sebelumnya kami ucapkan selamat hari buruh sedunia Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan tayangan ini Terima kasih sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton!